Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian, solusi yang kedua yang akan dilakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun, dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951. Sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam.